Halo teman-teman superuser video sebelumnya kita sudah membahas tentang Bagaimana cara membuat user dan install aplikasi nextclock client di Ubuntu sekarang kita mau menambah folder yang akan disinkronisasi jadi di nextcloud client ini tidak hanya satu folder yang bisa disinkronisasi tapi bisa banyak kita buka aplikasi nextcloud client kita ini kalau di Ubuntu ada di sini klik setting Hai ini kan hanya apa ini folder yang pertama tadi defaultnya kita bisa tambahkan at folder sync connection nah kita bisa pilih bisa browse folder mana yang mau disinkronisasi atau kita bisa tambahkan folder baru kalau ini berarti dia akan membuat folder baru saya pakai yang ini saja membuat folder baru next select destination nya apakah sudah ada folder yang ingin disinkronisasi dari server atau belum ada sama sekali kita bisa buat folder baru grade folder saya kasih nama juga nextcloud2 Oke jadi dia berada di slash nextcloud2 di server ini kalau ada sudah ada data nya kita bisa pilih-pilih yang mana saja yang mau disinkronisasi kemudian 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 add sync connection oke ini sudah dua folder kita tambah folder baru lagi bisa jadi kalau kita wait on name media in ex cloud3 has its hosting connection I have any Hai jadi jadi Hai seperti itu caranya cukup mudah ini kalau kita refresh di sini di web Hai dadah Hai kelak kalau kita mau delay tinggal klik tombol ini Hai remote folder singkonexion Hai remove folder singkonexion ini hanya di remove dari sinkronisasi datanya tetap ada Hai Oke data yang ada di lokal tetap ada di Hai web juga tetap ada di server Hai kalau kita mau hapus klik delete klik delete untuk trace nya ada di sini deleted files kita bisa pilih semua action delete permanent oke di sini kita refresh ini masih ada Hai karena ini kan tadi kita buat baru dia tidak terdefinisi di sinkronisasi yang ini jadi seperti itu caranya sangat mudah dengan nextcloud kita bisa sinkronisasi banyak folder selamat mencoba